Halo teman-teman developer semua, di bagian ketiga ini kita akan membuat satu contoh satu contoh schema yang mana bisa merujuk ke schema yang lain untuk itu di folder schema silahkan buat satu file baru itu namanya person.js yang merujuk ke seseorang, ya tentu seseorang karena ini namanya person. Oke, kemudian kita import dulu, ini ada icon-nya, mdperson namanya, kemudian kita import, ops, from react-icons, md, kemudian kita export lagi, default, kemudian kita mulai dengan namanya, namenya adalah person, lalu title adalah person, silahkan ikuti saja, ini tidak begitu banyak untuk sampling ini, icon-nya itu mdperson, ops, mdperson, ya, field, ya, ada field, kemudian di bagian field, yang pertama adalah name, namenya adalah untuk name, berujuk ke nama seseorang, title, title, name, kemudian tipenya pastinya adalah string, di sini, kecil ya, oke, lalu berikutnya kita tambahkan mungkin, oh ya, slug ya, slug, kenapa slug, jadi mungkin ketika ada salah satu penulis atau writer, dia ada nulis beberapa artikel, anggap saja dia menulis 4 artikel, jadi ketika kita akses nama si penulis itu akan muncul halaman yang hanya dimiliki oleh si penulis itu, jadi pakai slug gitu ya, slug, jadi mungkin namanya jondo, jadi slug-nya jondo adalah slug-do, ya, seperti itu lebih kurang, nanti kita bisa lihat kok di contohnya, oke, slug, lalu type, type-nya ada slug, ya, si sanity juga udah support, untuk slug, type, nah, untuk deskripsi, mungkin kita bisa kasih keterangan kalau akan digunakan sebagai url yang merujuk ke artikel si penulis, ya, lebih kurang seperti ini mungkin ya, keterangannya, lalu untuk option-nya, option, kita buat option, itu source-nya adalah name tentunya, kemudian max length, ya, max length-nya, kita mungkin kasih namanya 50, ya, 50 karakter aja ya, jadi name, eee, tidak banyak slug-nya, cuma, ya, 50 itu udah cukup lah, gak mungkin nama orang terlalu banyak ya, oke, kita lanjut, yang berikutnya adalah itu, eee, mungkin, oh iya, image ya, jadi cukup menarik, sekiranya si penulis ada foto, jika memang itu diperlukan, tapi gak masalah, kita bikin saja, image, type-nya, oh iya, type-nya juga pastinya image, options, kemudian, eee, hot, ada option yang namanya hotspot khusus tipe image, jadi, ketika kita upload itu nanti ada cropping begitu loh, udah ada fitur crop-nya, crop image itu sudah default, disediakan oleh sanity, eee, lalu yang berikutnya itu, mungkin ini ya, eee, ya, biodata mungkin ya, biodata, disini namenya adalah bio, title, titlenya itu tentunya, bio juga ya, bio, bio, lalu, eee, tipenya itu, eee, eee, array, ya, array, array, kenapa array nanti saya kasih lihat, kemudian ada disini tambahan itu, yang baru adalah off, jadi, array dari, eee, jenis tertentu, disini, titlenya, kita kasih titel itu, namanya block, type-nya adalah, eee, block, eee, kemudian, styles, eee, kalau untuk styles mungkin, oh iya, mungkin nanti ya, nanti saya coba kasih lihat, apa maksudnya, dari, eee, jenis objek of ini ya, eee, kemudian, eee, ya, mungkin ini dulu, mungkin ini dulu, mungkin ini dulu, lalu kita coba daftarkan disini, kita import person from person, oke, lalu person, eee, di compile dulu, ya, tidak ada masalah, nah, disini sudah muncul ya, person, otomatis itu dia akan muncul person, karena, eee, sudah support, eee, modul reloadnya, ya, di dalam person itu sendiri, kita itu bikin tadi, eee, ada beberapa bagian ya, 1, 2, 3, 4, ya, 4 komponen, kalau kita lihat, disini, kita bikin person yang baru, itu akan muncul, nah, seperti ini, kita bagikan seperti ini, 2, ya, oke, mulai dari sini, eee, yang pertama, tentunya, name, nama dari seseorang, oke, oke, ya, ini sama seperti kategori tadi itu loh, untuk field yang pertama, misalnya namanya John Doe, begini ya, oke, lalu, nah, slug, akan digunakan sebagai url yang merujuk ke artikel si penulis, maksudnya, eee, seperti saya sampaikan yang tadi, sebelumnya, eee, ketika nama si penulis itu di klik, dia akan membuat url sendiri, atau merujuk ke url sendiri, jadi, misal, localhost, port 8000, garis miring blog, garis miring, John, minus Doe, nah, untuk slugnya, itu bisa langsung generate, dia akan otomatis dibentuk oleh sanity, karena disini, lihat, ada tipe slug, tipe slug itu sudah otomatis seperti ini, nah, untuk image sendiri, kemudian disini ada name image, oke, image, image ini merujuk ke foto, ya, mungkin gampangnya itu foto dari si penulis, jadi, misal, disini, kita bisa upload, atau drop, nah, atau yang paste image ini, kalau yang paste ini, mudah, jadi, misal, kalian coba, eee, shutter, ya, shutter, code, disini, kok gak muncul ya, shutterstock, eee, saya coba ambil salah satu contoh, eee, person, person, ya, ini saya close dulu, tabnya, eee, kita coba ambil salah satu contoh, gambar ya, salah satu contoh gambar, eee, hmm, cukup lama ya, oke, ini sudah muncul, misalnya ini ya, ini saya klik, nah, disini kan, eee, nanti, biasanya itu, kalau kita mau save image, itu bisa kita save, save font-set, itu ya, save font-set, tapi, disini ada pilihan copy image, nah, kita pilih copy image, lalu, kita klik, disini, terserah, dimana aja, dia ada focus border-nya ya, biru, paste, paste image-nya, paste image-nya, kalian tinggal paste, kan, ya, melalui ctrl-v, begitu, dia otomatis, itu akan, eee, mendeteksi bahwa kita sudah copy image sebelumnya nah ini kan udah masuk nih yang tadi disini udah otomatis upload begitu bisa edit juga bisa kita hapus untuk yang edit nah edit itu dari hotspot ini hotspot ini membuat fitur cropping membuat fitur cropping dengan preview nya juga di bawah sini gitu ya jadi kan cukup menarik ya fiturnya, ini gak apa-apa ini misal disini kita close lalu yang terakhir itu bio biodata biodata ini misalnya kita ketik my name is John Dow nah disini kan ada banyak seperti rich text pada umumnya, tapi kalau di sanity di sanity itu istilahnya bukan rich text tapi portable text bisa kalian coba lihat juga nanti di dokumentasi dari sanity penjelasan tentang portable text nah disini kan ada heading terus ada untuk bold untuk emphasis dan lain sebagainya ini bisa juga kita modifikasi ini bisa kita modifikasi semisal kita modifikasi dari fitur of ini ya karena tipenya kan array titelnya dari sini tipe block kita tambahkan style nah block itu yang ini ya ini block ini block-block nya lalu misalnya di styles untuk kita fokus di block styles ini ya kita fokus di block styles ini karena kita gak mau stylesnya ada banyak cukup mungkin yang yang spesifik ya karena kan ini hanya untuk menulis biodata jadi blocknya gak perlu sampai ada heading 1 hingga heading menambahkan ada quotes oke nah disini di person.js tadi tambahkan sub-object styles kemudian isinya adalah objek juga disitu isinya title titelnya adalah normal oke kemudian value dari si title adalah normal nah jadi begini lalu silahkan di save otomatis dia akan rebuild nah ini kelihatan kan rebuild bundle bundlenya rebuilding nya prosesnya di bagian sini juga ada compiling oke dia akan reload setelah compile berhasil kalau kita lihat disini itu kan sudah hilang yang block tadi block yang heading tadi karena disini saya buat itu hanya spesifik stylesnya di tipe normal di tipe normal jadi artinya kita tidak perlu kayak heading dan bahkan quote disitu ya jadi cukup di tipe normalnya nah untuk yang berikutnya itu ada lagi namanya itu list ya namanya list nah untuk list sendiri defaultnya itu seperti ini ini kan ada nih nah ini kan kita tidak perlu juga nih misalnya kita tidak perlu jadi kita kosongkan saja tuh listnya kita kosongkan saja tidak apa-apa jadi nanti si bio ini spesifik itu semacam hanya text area kosong gitu loh text area kosong yang cuma bisa nah ini kan tadi bulletnya bullet yang list order list itu yang kalau di atml itu ul li itu tidak ada jadi defaultnya seperti ini ini cukup sangat cukup sederhana nah disini ada banyak sih ada banyak banget itu untuk pilihan tipe block yang begini ya untuk styles dan listnya itu bisa kalian cek langsung karena kalau saya bahas menyeluruh itu cukup panjang dan mungkin lebih baik hanya fokus di tutorial sanity itu sendiri karena sanity itu fiturnya cukup banyak sekali oke nah disini kita sudah buat satu skema person nah dan ada satu tambahan skema lagi satu tambahan skema itu nanti bisa merujuk ke person ini jadi misalnya person ini kan hancur person nah kita mau bikin si person ini sebagai si author nah untuk itu kita tambahkan satu jenis oke satu jenis skema kita tambah di dalam folder skema silahkan buat namanya itu post author mungkin ya post author jadi dia yang merujuk pada penulis merujuk pada penulis oke silahkan input disini kita export dulu kemudian tipenya adalah objek namenya adalah post author kemudian titlenya post author lalu field field ini fieldnya yang pertama itu adalah title lagi yang merupakan oops kok malahnya di ini ya bentar 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 oh ya ini title person ini person kemudian namenya adalah person description nya itu write third of the article type nya adalah reference reference nya kemana reference nya adalah ke sebuah objek dimana reference ke tipe apa tipenya adalah person seperti yang kita buat pada folder nya pada file sebelumnya begitu nah ini yang reference si post author ini nanti reference ke person ini ya ke skema person jadi nanti ketika kita bikin artikel itu kita bisa tambahkan penulis oke penulisnya misalnya si John Doe nanti kita tinggal tambah di dalam body di dalam skema blog post ya nanti itu bisa saya buatkan dan kalian bisa ambil langsung dari GitHub nah nanti kebanyakan sih kita akan menggunakan relasi seperti ini ya relasi reference seperti ini nah untuk itu mungkin pada bagian berikutnya kita akan langsung fokus ke pembuatan web nya aja kali ya karena kalau kita buatkan skema satu-satu mungkin cukup banyak memakan waktu ya jadi saya langsung sediakan seperti saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya saya sudah sediakan melalui GitHub kalian tinggal ambil folder skema dan kalian pastikan di dalam folder studio atau folder yang kalian buat oke ya mungkin itu saja pada bagian ketiga ini karena untuk bagian berikutnya kita akan langsung fokus ke pembuatan blog nya menggunakan get speed.js dan saya harap untuk sanity ini pembuatan skema nya kalian cukup mengerti karena jika kita bahas itu si sanity ini memang cukup banyak sekali banyak sekali karena juga skema nya itu terlebih pada tipe pada tipe tipenya itu juga sangat beragam sangat beragam dan kalian bisa coba dipelajari melalui sanity.io jika kalian benar-benar penasaran kok bisa jadi seperti ini kok bisa bentuknya seperti ini begitu jadi misalnya saya cobain contoh skema type jadi fokusnya hanya ke skema seperti yang saya sampaikan kita fokus ke skema sedangkan dia punya banyak fitur lainnya nah disini kan skema nya ada banyak skema array block bolehan date document file bahkan geopoint bahkan juga ada nah disitu mungkin bisa kalian nanti pelajari ya jika ingin coba-coba juga gak masalah gak masalah karena memang cukup sederhana kita hanya perlu main objek begini ya mungkin hanya itu untuk bagian ketiga ini kita lanjutkan di bagian berikutnya dengan langsung membuat block nya oke terima kasih sampai jumpa di bagian berikutnya di bagian berikutnya